video ini disponsori oleh Syam kreatif desain Halo assalamualaikum balik lagi di channel YouTube ofisensi ya Nah kali ini aku bakal ngasih tutorial tentang edit foto online shop tepatnya katalog ya feed Instagram 15 foto tema katalog allshop kali ini adalah Ramadan jadi aku pakai produk gamis sebagai contohnya kalau kalian punya produk lain nggak apa-apa sesuaikan aja ya sama tema terus sama warnanya juga aplikasi yang digunakan tetap aku pakai kanva tapi kanva yang pro karena kalau yang pro itu fiturnya lebih lengkap untuk videonya ini aku sengaja jadi in dua part soalnya ini panjang banget durasinya kalau dijadiin satu langsung aku takutnya kalian bosen kayak gitu jadi kita mulai aja ya tutorialnya seperti biasa kita hapus dulu background fotonya atau foto produknya aku aku disini pakai remove.bg jadi kalian bisa langsung aja ketik pencarian ya di Google aku pakai Chrome Hai kemudian tinggal kamu masukin foto produknya tunggu prosesnya sampai selesai kemudian download deh kemudian begini selamat menikmati step selanjutnya setelah hapus foto background kita langsung aja menuju ke kanva untuk mulai editingnya langkah pertama langsung aja klik rate design kemudian custom size untuk size nya sendiri lebarnya itu 3240 dan tingginya 5400 karena kita mau buat 15 foto jadi 3 menyamping sama 5 ke bawah dan ini bentuk lembar kerjanya seperti ini kemudian langsung aja klik elements di pencariannya kalian ketik square kemudian kalian pilih bentuk element square yang seperti ini ya untuk memperlebar atau memperbesar square nya kalian tinggal tarik aja pojokan itu pojokan titiknya yang warna putih setelah itu pilih file klik file terus pilih yang show rules jadi biar keluar apa ya kayak pengaturan garis-garis kayak gini terus kalian atur sampai angkanya itu tepat di angka 1080 kenapa 1080 karena satu kotak feed instagram itu ukurannya 1080 sebelum memulai desainnya kita buat dulu batas antara feed satu dengan feed yang lainnya caranya seperti ini ya tinggal kamu ikutin aja poinnya untuk rules nya ini yang apa ya namanya ya garis bantunya ini harus pas 1080 soalnya kalau lebih dari itu atau kurang dari itu nanti aturan feed nya itu gak bakalan ngepas setelah itu aku ganti untuk warnanya sesuaikan sama tema all shop kalian disini aku pakai warna peach muda atau peach yang pastel gitu caranya langsung aja kalian klik ya elements nya terus bakalan keluar untuk pilihan warnanya nah disini aku copy elements nya biar enak aja maturnya caranya langsung aja ya klik yang lembar 2 itu nah yang ini dan lakukan sampai kotaknya jadi 15 plus oke ya 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 nah ini udah selesai ya ngatur fit nya jadi tinggal kalian rubah-rubah aja warna dasarnya untuk warna dasarnya itu kan masih putih terus aku mau ganti warna lainnya caranya klik aja warna putihnya nanti bakalan keluar pilihan warna-warnanya kalau sudah selesai kita langsung aja masukkan foto produk yang sudah kita hapus backgroundnya tadi pakai remove.bg di-upload dulu ya tunggu prosesnya sampai benar-benar selesai si foto produknya itu ke-upload ya di kanva setelah itu baru deh kita klik atau masukkan foto produknya ke lembar kerja si kanva ini caranya tinggal kamu guys tarik aja atau di klik ya ntar gambarnya juga otomatis langsung masuk setelah itu kalian geser-geser atur-atur sendiri posisinya letaknya tuh gimana untuk menggeser foto produknya ini tinggal di drag aja ya pakai mouse kemudian kalau untuk memperbesar atau memperkecil diklik dulu gambarnya setelah itu sampai muncul titik apa ya titik putih itu kemudian kalian tarik deh pojoknya selamat menikmati nah ini aku atur posisinya seperti ini cuman kan aku bisa menikmati nah ini aku atur posisinya seperti ini cuman kemudian kan gamisnya ini ketutup sama gamis yang satunya ya jadi kalian rubah dulu posisinya caranya klik position terus tinggal kalian atur mau gamis mana yang ditampilkan di bagian depan selamat menikmati ya selamat menikmati 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 lalu selamat menikmati atur posisinya seperti apa yang penting looknya tuh harus bagus kayak gitu karena itu yang akan menentukan desain kalian itu bagus atau enggak nanti hasilnya video part satu mungkin sampai sini aja ya besok kita lanjutin untuk editingnya buat kamu yang mau upgrade ke Canva Pro langsung aja DM ke Instagram siam kreatif desain nanti aku rekomendasiin aku beli dimana ini cuman harganya tuh Rp35.000 dan itu penggunaan selama satu tahun aku nggak berani kasih linknya di description box karena ini bukan endorse juga untuk link Instagram siam kreatif desain aku taruh ya di description box jadi langsung aja kalian cek di sana kita jumpa lagi di video berikutnya di part yang kedua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh